Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Oja disini Selamat datang di channel seputar Gcam Oke bosku, jadi di video kali ini Kita bakal review lagi config terbaru Untuk Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Udah lama banget kita gak nge-review Config-config terbaru untuk Gcam BSG 8.1 Dan disini untuk config yang bakal saya review Yaitu config lumix by seputar Gcam Jadi config ini udah support banyak sekali perangkat Mediatek dan juga Snapdragon Mulai dari Android 9 sampai dengan Android 12 Jadi seperti apa untuk review kita kali ini Simak terus video ini sampai selesai Jangan di skip-skip Sebelum kita lanjutkan ke videonya Bantu support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbarunya Tentunya dari channel seputar Gcam Oke dan sekarang kita udah ada di dalam aplikasi Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Dan ini masih standar bawaan dari Gcam nya Belum kita restore config sama sekali Dan untuk merestore config nya Kita tinggal ketuk aja 2 kali di samping tombol satir seperti ini Dan nanti misalkan kalian masih kebingungan Gimana cara masang config di Gcam BSG Nanti saya sediakan tutorial cara pemasangan config nya Ada di pin komen dan juga deskripsi video ini Oke misalkan udah kita ketuk 2 kali seperti ini Kita akan langsung diarahkan ke file manager Tinggal kita cari aja file konfigurasi yang udah kita download tadi Untuk bambahnya silahkan kalian download di deskripsi video ini Dan untuk config nya itu berpassword Dan kalian harus ekstrak dulu Menggunakan password Dan untuk password nya ada di dalam video ini Jadi kalian pantengin aja video ini sampai selesai Oke jadi disini langsung aja kita pilih untuk file konfigurasi nya Seperti biasa nanti juga saya sediakan 3 format Yaitu ada format EUV Yang kedua ada format JPG Yang terakhir ada format bawaan Karena disini saya menggunakan Poco X3 NFC Untuk kamera 2P nya itu level 3 Maka disini saya menggunakan format yang EUV Langsung aja disini kita klik seperti ini ya teman teman Oke jadi seperti ini untuk tampilannya Sederhana banget Untuk config ini saya menyediakan 2 opsi lensa Yang pertama ada lensa utama Yang terakhir ada lensa ultrawide Jadi config ini bisa juga nanti kalian gunakan untuk siang hari Oke langsung aja disini kita akan uji coba Menggunakan mode kameranya terlebih dahulu Dan sekarang kita cek dulu untuk rincian nya Di bagian sebelah kiri disini Disini untuk HDR nya kita gunakan HDR yang disempurnakan AWB nya kita off kan Itu rasio gambar kita pakai yang standar Dan disini untuk auto night mode nya kita matikan terlebih dahulu Seperti ini kita akan coba menggunakan Mode kamera biasa Seperti ini ya teman teman Kita tapkan ke objeknya langsung aja kita shoot Oke nice untuk prosesnya cepat banget di mode kamera ini Kita tunggu dulu sampai proses HDR nya selesai Dan sekarang kita langsung cek aja untuk hasilnya Oke teman teman Jadi seperti ini untuk hasilnya dari config lumix by seputar Gcam Dan ini kita menggunakan Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Di mode kamera biasa ini untuk hasilnya gak ada yang istimewa ya teman teman Memang untuk hasilnya ini agak terang Untuk tone warnanya disini hampir sama seperti aslinya cukup natural Ini sengaja saya shoot menggunakan mode kamera biasa Jadi nanti kita bisa bandingkan dengan mode kamera auto night mode on Dan mode malam yang terakhir mode astrofotografi Nanti kita akan uji coba juga Oke dan sekarang kita coba lagi menggunakan mode kamera Dan disini untuk rinciannya auto night mode nya coba kita aktifkan Dan sekarang kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini Langsung aja kita shoot Oke dan misalkan auto night mode nya kita hidupkan Dia untuk proses pengambilan gambarnya sedikit lama ya teman teman Beda seperti mode kamera biasa tadi tanpa auto night mode Oke dan ini untuk hasilnya udah muncul Langsung aja kita cek untuk hasilnya Oke nice jadi seperti ini teman teman Untuk hasilnya jauh sekali perbedaannya dibandingkan dengan mode kamera biasa tadi Tanpa auto night mode Dan ini kita menggunakan Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Config Lumix by Sputar Gcam Ini kita shoot menggunakan mode kamera Auto night mode nya kita aktifkan Untuk AWB nya tadi kita off kan Untuk hasilnya disini benar-benar cukup bagus ya teman teman Dan untuk saturasinya pun bagus Tidak terlalu gonjreng Masih kelihatan natural ya teman teman Dan disini untuk detailnya kalian bisa lihat benar-benar cukup detail teman teman Padahal ini kita shoot hanya menggunakan mode kamera untuk hasilnya benar-benar cukup bagus Di bagian langit untuk awan-awannya pun ini masih kelihatan ya teman teman Dan ini tadi kita menggunakan mode kamera biasa auto night mode nya kita matikan untuk hasilnya biasa-biasa aja Dan ini mode kamera biasa auto night mode nya kita on kan Cukup jauh sekali perbedaannya teman teman Oke bagus banget Dan sekarang kita akan uji coba menggunakan mode malam biasa Masih di objek yang sama Disini astrofotografinya kita matikan aja AWB nya kita off kan Untuk hasil gambar kita pakai yang standar 4 banding 3 kita tapkan lagi ke objeknya seperti ini langsung aja kita shoot Ini sengaja kita shoot ke objek yang sama Supaya bisa kita bandikan Antara mode kamera auto night mode on tadi ya teman teman Dan ini untuk hasilnya sudah muncul kita tunggu sampai proses HDR nya selesai Oke dan sekarang kita cek untuk hasilnya Oke nice jadi seperti ini ya teman teman Untuk hasilnya dari mode malam Biasa menggunakan Gcam BSG 8.1 pixel 5 Config Lumix by Sputarch Gcam Disini kalau kita lihat untuk perbedaannya di mode malam biasa ini Sedikit menurun di bagian exposure nya Dibandingkan dengan mode kamera yang auto night mode nya tadi Kita on kan ya teman teman Untuk selebihnya sudah bagus banget Untuk hasilnya disini kalem banget Untuk tone warnanya pun bagus Tidak mengalami oversaturation Memang cuaca malam hari ini cerah banget ya teman teman Hasilnya pun ini terang Untuk detail detailnya pun masih kelihatan cukup detail Ini gak ada noise sama sekali Oke dan ini kita sudah ganti objeknya Sekarang kita akan coba shoot menggunakan mode malam astro photography on Kita cek disini untuk risiannya AWB nya kita off kan Astro nya disini kita aktifkan Untuk rasio gambar kita pakai aja yang standar Dan ini kalian bisa perhatikan Sebelum kita shoot benar-benar cukup gelap Dan ini minim pencahayaan ya teman teman Oke kita tapkan ke objeknya seperti ini Langsung aja kita shoot Kita lihat nanti untuk hasilnya apakah akan bagus Oke untuk prosesnya sekitar 1 menit 50 detik Jadi nanti hasil muncul langsung aja kita stop Gak perlu kita tunggu sampai jeda waktunya selesai Oke dan sekarang langsung aja kita stop Nice untuk hasilnya udah menyimpan Dan sekarang kita cek untuk hasilnya Oke nice banget Jadi kayak gini untuk hasil mode astro photography nya Dari Gcam BSG 8.1 Pixel 5 Menggunakan config lumix by seputar Gcam Wow bagus banget Kalian bisa lihat di bagian objeknya Benar-benar cukup jernih dan detail banget ya teman teman Oke Untuk tone warnanya pun cakep banget Di bagian sini dia agak over Karena memang pantulan cahaya dari lampu itu ya teman teman Karena lampunya untuk pantulan cahayanya dia warna kuning Jadi memang agak over Tapi kalian bisa perhatikan di beberapa sudut lain Memang untuk tone warnanya masih kelihatan cukup natural Cakep banget untuk config ini Dan ini gak ada noise sama sekali Oke next kita akan coba tes Menggunakan mode astro photography Tapi disini awb nya kita on kan Nanti kita panikkan untuk hasilnya Oke langsung aja kita tap kan Kita tunggu dulu Nanti hasil muncul langsung aja kita stop Oke langsung aja kita stop Oke dan ini untuk hasilnya Udah menyimpan Kita tunggu dulu proses HDR nya Dan sekarang kita cek untuk hasilnya Oke nice Jadi seperti ini untuk hasil mode astro photography nya Dan ini awb nya kita on kan Disini untuk tone warnanya cenderung lebih ke biru ya teman teman Kalian bisa perhatikan di bagian langitnya Dan ini tadi awb nya kita off kan Oke di awb on ini Untuk karakter warnanya sedikit lebih menurun Untuk tone warnanya dibandingkan dengan awb yang kita off kan tadi Untuk hasilnya udah sama sama bagus Baik itu di awb off maupun di awb on Dan kalian bisa perhatikan sendiri tadi sebelum kita shoot untuk Objek nya benar-benar cukup gelap Dan setelah kita shoot untuk hasilnya seperti ini Oke next kita coba di objek yang lain Oke sekarang kita udah ganti objek nya Kita coba lagi disini untuk mode astro photography nya Dengan rincian disini awb kita off kan aja Untuk rasio gambar disini kita coba shoot menggunakan rasio gambar yang 16 banding 9 Langsung aja kita tap kan ke objek nya seperti ini Langsung aja kita shoot Kita lihat nanti untuk hasilnya apakah akan bagus di rasio gambar yang 16 banding 9 Jadi misalkan hasil udah bagus seperti ini Langsung aja kita stop Oke nice Untuk hasilnya udah menyimpan Kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai Oke dan sekarang kita cek untuk hasilnya Oke teman-teman Jadi seperti ini untuk hasilnya dari mode astro photography Gcam BSG 8.1 pixel 5 Config low mix by seputar Gcam Bagus banget di rasio gambar yang 16 banding 9 ini Untuk kualitas dynamics rank nya lebih luas ya teman-teman Kemudian di bagian objek nya untuk detail nya pun masih keliatan cukup detail Di bagian langit nya pun untuk pencahaya nya pun bagus Masih keliatan malam harinya enggak kayak siang hari Bahkan ini enggak ada noise sama sekali jernih banget untuk hasilnya Oke kita coba di objek yang lain Oke dan ini kita udah ganti objek Kita shoot untuk yang terakhir kalinya Disini kita shoot menggunakan mode malam biasa Tanpa astro photography Nanti kita lihat untuk hasilnya apakah akan bagus Dan disini kita menggunakan rasio gambar yang 16 banding 9 ya teman-teman AWB nya kita off kan aja Oke kita tap kan ke objeknya seperti ini Dan ini udah fokus langsung aja disini kita shoot Oke kita tunggu Untuk proses mode malamnya disini Enggak lama ya teman-teman Tergantung dari objek juga Tapi biasanya paling lama itu sekitar 5 sampai dengan 6 detik Dan ini tadi 4 detik udah selesai Dan sekarang kita cek untuk hasilnya Oke nice Jadi seperti ini ya teman-teman Untuk hasil dari mode malam biasanya Tanpa astro photography Geekamp PSG81 Pixel 5 Menggunakan config lumix by seputar Geekamp Keren banget teman-teman Kalian bisa lihat sendiri Ini tanpa astro photography pun Di mode malam biasa ini Mampu menghasilkan gambar yang sangat bagus Bisa kita lihat disini untuk Detailnya Masih cukup detail Masih sama seperti mode astro photography tadi Di bagian langitnya pun Untuk tone warnanya Masih bagus banget Masih kelihatan malam harinya Enggak kayak siang hari Dan ini enggak ada noise ya teman-teman Di rasio gambar yang nampas banding 9 ini Untuk kualitas dynamic strength-nya Bener-bener cukup luas Oke bagus banget teman-teman Jadi config ini memang bener-bener recommended Untuk kalian pakai Buat kalian yang hobi Mengambil objek astro photography Di malam hari Kalian cukup menggunakan mode malam Biasa aja Untuk hasilnya udah bagus banget Oke jadi saya rasa cukup sekian dulu Video kita kali ini Terima kasih atas waktunya Sudah menonton Nantikan juga Geekamp dan config Terbaru lainnya Tentunya dari channel seputar Geekamp Terima kasih atas waktunya